Tiga warga di Blok Cihanyar, Desa Tegal Manggung, Kabupaten Sumedang, menjadi korban terkaman sekor macan kumbang di area perkebunan pada Rabu, tujuh atau sembilan. Salah satu korban, Udes, bercerita bahwa saat peristiwa terjadi ia bersama dua rekannya, Adi dan Didin, tengah bertani. Awalnya saya lagi kerja di kebun, tiba-tiba ada macan nyerang ternak, tiba-tiba nyerang saya, kata salah satu korban bernama Udes Aepudin. Saat ditemui di kediamannya hari ini, peristiwa dua macan kumbang dengan tiga warga itu terjadi pada Rabu 7 September 2022 siang sekitar, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Masih berdasarkan video macan kumbang tersebut, sudah dalam kondisi mati. Kucing besar itu sebelumnya ditenggelamkan oleh korban hingga mati. Selain Udes, dua warga yang terlibat dual dengan macan kumbang itu adalah Adi, 32 tahun, dan Didin, 52 tahun. Saat penerkaman, korban sedang bekerja di sebuah kebun Apukat. Namun, tiba-tiba macan kumbang datang dan menerkam hewan ternak di area perkebunan. Usai menerkam ternak, macan tersebut juga menyerang dia dan kawannya. Sempat adu kekuatan dengan hewan liar itu. Udes pun akhirnya memiting macan tersebut, lalu menenggelamkannya ke air sungai yang letaknya tak jauh dari lokasi. Macan kumbang itu pun akhirnya mati. Saat ini, macan kumbang tersebut dibawa ke BKS DA Jabar untuk diatopsi. Terima kasih telah menonton!